yo halo teman-teman balik lagi bersama aku Saru Ramadan apa kabar kalian semuanya semoga baik dan sehat selalu dunia Oke jadi video kali ini aku memberikan ke kalian tips dan trik ngepet ya ngepet uang dengan cepat di game bus simulator Indonesia versi 3.7.1 jadi di cara ini sebenarnya ini cara yang mudah itu hanya menggunakan dua cara teman-teman yang pertama dengan cara menghilangkan trafik di game busitnya dan juga kalian harus menggunakan kodenem speed ya pastinya gitu biar kalian nariknya tuh laju gitu cuy dan juga tidak terhalang dengan trafik-trafik makanya kalian harus hilangkan dengan menggunakan kodenem ini jadi disini aku mempunyai dua kodenem dan nanti untuk cara pemasangannya ada di akhir video ya cuy jadi kita review dulu disini disini aku belum pasang kodenem sempitnya ini sekitar berapa ya kecepatannya 500 km per jam dan trafiknya masih rame nanti kita bakalan pasang kedua kodenemnya agar kalian bebas narik dan otomatis apa ya suasana narik kalian itu jadi tidak terhalang dan otomatis juga kalian bisa mendapatkan uang dengan cepat di game busimulator ini cuy yes enggak usah berlama-lama langsung aja kita ke cara pemasangannya dan setelah bicara pemasangannya kita bakal review kembali cuy oke lanjut gas John anjay sledo nah seperti biasa cuy disini untuk cara pemasangannya masih setia dengan aplikasi Zarchiver setelah kalian buka aplikasi Zarchiver kalian masuk aja ke dalam folder download cuy disini kalian harus download dua kodenem yang untuk kedua kodenemnya sudah tak taruh di deskripsi kalian harus download dua-duanya cuy yang pertama kita pasang dulu kodenem no traffic mana yon kodenem no traffic nah ini dia cuy kd no traffic nah ini kalian klik sekali setelah itu kalian klik ekstrak disini teman-teman jadi untuk kodenem no traffic nya ini ada dua file aja yang pertama ini mod no traffic dan yang kedua ada ori traffic jadi kalau misalnya kalian bosan menggunakan mod traffic nya kalian bisa pakai yang ori traffic ini agar traffic nya kembali ke semula ya cuy terus yang kedua ada kodenem speed cuy ini speednya 500 plus ya sini kalian klik sekali lalu klik lihat dulu ya ini ada berapa file Oh ada satu file lagi dapat satu file ya cuy sini kalian klik sekali terus kalian klik ekstrak disini setelah itu dua kodenem sudah terextrak dengan rapi dan bersih ah anaknya kalian masuk ke dalam menu memori perangkat lagi cuy setelah setelah itu kalian masuk ke dalam folder Android setelah itu kalian masuk ke dalam obb terus komali ubu simulatorit nah disini obb busit kalian cukup tekan lama lalu buka sebagai arsip setelah itu kalian masuk bagian aset bin lalu data cuy terus di bagian sini kalian tambahkan kodenem dengan cara klik tanda logo plus di pojok kanan bawah lalu pilih logo yang paling atas ini setelah itu disini kalian cari di menu download lagi aja untuk menambahkan file-nya kalian buka file kodenem yang sudah kalian ekstrak disini aku mau masukkan yang mod no traffic dulu cuy ini yang utama ya di sini kalian buka sekali aja cuy mana ya buka sekali terus disini file-nya banyak banget kan kalian cukup tekan lama yang paling atas ini terus kalian beli semua setelah warna hijau kali ini semua baru kalian klik tambah teman-teman jangan lupa dicek saat penambahan file ke dalam data busit kalian terus kodenem traffic no traffic nya udah kalian bisa tambahkan lagi yang speed cuy untuk cara pemasangannya tetap sama tidak ada yang beda disini file-nya cuma satu kalian tekan kayak gini terus kalian pilih semua ditambah oke nah untuk cara pemasangannya ini sudah berhasil dan dijamin berhasil gitu dan aman tidak bug no lag karena ukuran kodenemnya ini sangat ringan dibandingkan dengan obb modnya orang-orang langsung aja kita review ke dalam game bus simulatornya lagi ya cuy let's go memang Hai nah teman-teman jadi buat kalian yang mungkin belum tahu ya untuk cara mendapatkan uang dengan di game bus simulator ini selain menarik kalian juga bisa mengambil upah ceperan di setiap kalian login game bus simulator Indonesia saat online aja ya kalau offline itu tidak bisa diambil ambil ceperan nya cara mengambil ceperan kan cukup klik tanda kotak hadiah ini di pojok kanan atas ini ya cuy terus kalian klik ambil ceperan lalu kalian klik yang nunggu tengah ini home nah terus kalian balik lagi cuy otomatis ini bakalan keambil dan iklannya ke skip jadi kalian tidak perlu menonton iklannya cuy terus karena ambil yang 15.000 yang terakhir kayak gini otomatis dia langsung ambil karena kita sudah menyekit iklan di pertama tadi oke teman disini kalian bisa pilih modi apa aja ya terserah kalian yang menghasilkan duit pokoknya yang menghasilkan duit yaitu ada modi narik dan juga modi parwis atau pariwisata jika kalian menggunakan modi narik biasanya ini banyak temen-temen yang dari Denpasar dari ujung map sampai ujung map gitu yaitu ada 451.000 belum dengan bonus ceperan ketika kalian menurunkan penumpang aja bonus iklannya ya sini karena bisa pakai apa aja terserah kalian mau pakai yang modi-modi gimana gitu nah jika kalian yang pencet ke kuning-kuningnya ini aja jika kalian pencet yang kuning-kuningnya itu itu tuh duitnya itu bakal nambah cuy dibandingkan kita langsung memilih otomatis dari ujung map ke ujung map nih nih misalnya semisal nih dari ujung map kita ke ujung map tuh cuma 451.000 tapi kalau kalian pencet yang kuning-kuning yang nongol-nongol gini aja yang itu tuh yang gerak-gerak itu kalian klik itu bakalan tambah deh jadi 476.000 nah disini misalnya kalian pencet lagi yang di kota Semarang ya ini itu bakalan lebih banyak aja dibandingkan kalian dari dinpasar langsung menuju ke padang gitu itu tips yang pertama narik terus yang untuk kedua sekarang bisa pakai mode pariwisata cuy untuk mode pariwisata ini kalian milihnya jangan nanggung-nanggung cuy kalian pilih yang duitnya sekiranya banyak banget ya gitu ya pokoknya yang banyak banget karena ini hanya mengambil satu kali penumpang jadi tidak berhenti-berhenti di tengah jalan nih semisalnya ini ada 662 yaitu dari mana nih cuy sekundi cuy dari Yogyakarta nih setar setar mana anjay setar sini setar Padang ya kayaknya dari Padang ya gitu lah pokoknya kan pokoknya kalau main mode pariwisata terus setelah menggunakan dua kodenam ini kalian jangan nanggung-nanggung cuy karena kalau kalian nanggung-nanggung itu bakalan rugi banget buang-buang waktu gitu disini aku mau coba ada yang dari mana ya cuy tadi yang paling banyak dimana ya di enam ratus tadi mana cuy 600 John 600 mana John waduh hilang kendali John ini ya salah yang ini ya Nah ini dia cuy aku mau berangkat dari dari mana ini trip to Prambanan template terenggak dari Padang dari Padang itu dapatnya 662 sampai di Yogyakarta langsung aja kita klik berangkat cuy kita bakalan mencoba kodenam terbaru ini ya cuy nah oke teman sekarang aku sudah setar dari terminal Padang ya cuy jadi ini sudah setelahnya setelah pemasang kodenam speed dan juga trafiknya ini trafiknya kosong cuy no traffic ya tapi kayaknya masih ada 12 traffic sui dan untuk kodenam speednya juga berhasil cuy ini lihat kalian di bawah sini kecepatannya saat memakai gear atau gg2 ya cuy itu prosnelang gitu ya prosnelang gitu tuh itu woi emang laju banget ini cuy jadi remnya nih pakem juga jadi stabil lah semakin kalian laju semakin dekat juga kalian dengan Tuhan anjay bercanda cuy bercanda bercanda anjay disini trafficnya kosong cuy tapi aku mau lihat dulu di bagian pengaturan ya cuy untuk di bagian pengaturan lainnya ya cuy ini tak udah tak aktifkan nih semuanya nih auto rendah sedang nih tak tinggi lemah ini tinggi ya cuy aku memakai kepadatan lalu lintas tinggi dan tidak ada muncul sama sekali cuy trafiknya ini bener-bener kosong banget kayak isi hatiku dan juga ini jos lah pokoknya jadi kalian bebas narik mau sebrutal apapun itu kalian tidak bakal nabrak cuy asalkan kalian jago nyupir oke teman-teman untuk video tutorialnya cukup sampai disini aja semoga bermanfaat bagi kalian semua weh ada trafik cuy ada trafik wow biar aja nih satu doang anjay aduh kan jadinya rusak tadi sampai mana ya cuy ini terima kasih yang sudah menonton semoga kalian mengerti apa yang aku jelaskan ya cuy dan mohon maaf banget kalau ngomongnya agak cepet atau berlibet dan jika kalian enggak handel di jalan perkotaan kalian bisa coba di tol ya cuy tapi untuk di tol kali ini aku males ketol jadi aku cobain di kota-kota kayak gini aja deh sekalian ngetes trafiknya itu cuma satu dari bus NPM dan ini trafiknya bener-bener nol oke terima kasih yang sudah menonton yang sudah bantu like comment dan subscribe cuy dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye tapi sebelum itu aku mau kasih tahu ke kalian buat kalian yang mau request apapun itu kalian bisa tanyakan di kolom komentar aja cuy kasih tahu aja nanti di kolom komentar Insya Allah aku balas satu persatu nah itu tutorial atau review apapun ya yang berhubungan dengan bus pokoknya bus simulator ini nanti Insya Allah juga aku mau main game bus simulator Ultimate ya cuy semoga kalian yang suka juga soalnya kita ngebut ngebrai anjay disini kalian bisa cari duit sebanyak mungkin dan bye-bye Terima kasih.